Seberapa menakutkan penjara di Thailand? Tahanan tidak punya tempat tidur. Di luar panas luar biasa, orang-orang di dalam saling berdesakan untuk tidur. Ada banyak bau busuk di sekitar. Tidur, dan tidur lagi. Billy baru menemukan jika pria di samping dia wajah pucat. Ternyata sudah mati. Tapi dia juga tidak terkejut maupun takut. Hanya berbalik badan lalu tidur lagi. Di dalam penjara ini, orang mati di sini adalah hal terbiasa. Polisi juga tidak mau investigasi. Hanya membungkus tubuh dengan plastik. Billy tahu tempat ini sangat menakutkan jangan membuat masalah di sini. Tapi sebagai orang dengan kulit paling putih di sini. Akan sangat sulit untuk tidak terjadi apa-apa. Di saat ambil air. Seseorang mencoba bermain trik di belakang. Dia tidak bisa menahan lagi jadi langsung berantem sama orang lagi. Dan akhirnya dia langsung masuk ke ruang gelap. Ruangan yang tidak berbeda apa dengan tempat untuk anjing tinggal. Setelah berlutut selama 3 hari. Dia bisa keluar juga. Terkunci di ruang kriminal. Ini adalah ruangan penjara yang mengunci orang-orang paling kejam di sini. Billy juga hanya orang biasa. Dan dia adalah orang yang paling bersih di sini. Orang baru harus laporan. Cepat diberi pelajaran. Semuanya mengepung Billy. Naik ke badan dia. Memaksa dia melakukan pusap. Ini masih beruntung. Orang kurus ini baru menyedihkan. Hari kedua. Menemukan dia bunuh diri dengan cara digantung. Polisi datang untuk menangani tubuh lagi. Mereka tanpa rasa. Seolah-olah seperti sedang merawat ayam. Penjahat berbahaya melihat Billy. Sepertinya sedang mengatakan. Bahwa orang berikutnya adalah kau. Dalam keadaan yang begitu keras. Billy hidup dalam ketakutan setiap hari. Hari itu dia datang ke ruang klinik. Ingin minta analgesik. Tapi pengawasnya bilang. Obat di sini gratis untuk orang lain. Tetapi orang asing harus bayar. Menghadapi stigma ini. Billy tidak bisa menahan diri lagi. Dalam berapa detik bertarung dengan tiga penjaga penjara. Apalagi menggigit leher satu sipir. Seperti hewan liar. Tapi tidak lama setelah itu. Sipir lain berhasil pegang dia. Lalu mulai memukul dia tidak mau berhenti. Setelah selesai memukul, langsung dibawa pergi. Lempar ke ruangan yang tidak orang. Tidak tahu butuh waktu berapa lama. Luka punya Billy baru sembuh. Dia memakai rantai berat di kakinya. Dibawa ke ruang kriminal. Karena kejadian itu. Para kriminal lebih menghargai Billy. Mereka tidak mengganggu dia lagi. Tapi karena tidak terisolasi. Jadi dia sudah ikuti penjahat yang lain. Setiap hari berbuat yang aneh. Sampai malam itu. Tiga tahanan bersama membuat tubuh mereka menjadi tangga. Lalu naik ke atap. Mengambil baling-baling. Bukan karena mereka ingin melarikan diri dari penjara. Tapi ingin membunuh orang. Dua jam kemudian. Para sipir datang. Suruh semua tahanan bangun. Lalu bawa ke ruangan ini untuk pemeriksaan. Karena ada tiga sipir telah dibunuh. Dan senjatanya adalah baling-baling yang patah. Sipir tidak dapat menemukan pembunuhnya. Jadi hanya bisa memilih satu penjahat untuk dibawa pergi. Di tubuh dia ada obat terlarang. Dari pengeras suara terdengar tangisan yang menyedihkan. Orang itu dipukuli hampir mati. Ini adalah pertunjukan untuk dilihat semua orang. Seorang polisi datang mencari Billy. Dia tahu Billy dulu pecandu narkoba. Pernah belajar tinju. Jadi menggunakan obat terlarang untuk membuatnya terpesona. Biarkan Billy bergantung padanya. Lalu dia datang minta tolong ke Billy. Bantu dia meninju sampai mati dua tahanan yang paling dibenci olehnya. Billy langsung menjadi gila. Di mana hati nuranimu. Di mana. Tidak hanya itu saja. Polisi ingin membuat. Billy menjadi alat pembunuh untuk dia. Billy akhirnya tidak bisa menahan diri karena obat. Jadi sudah mencari dua orang itu. Lalu memukul sampai mati. Ketika dia bangun kembali. Billy merasa sangat menyesal. Dan memutuskan untuk tidak melakukan kejahatan seperti itu lagi. Sampai malam Billy ambil sepotong pisau. Masuk ke dalam selimut. Lalu memotong tangan dengan diri sendiri. Untungnya ada orang melihat. Berhasil selamatkan Billy. Setelah gagal bunuh diri. Billy memutuskan untuk tidak boleh mendekati narkoba lagi. Dia membawa rantai. Mulai berlatih cara tinju seperti sebelumnya. Karena dia melihat. Di dalam penjara ada satu tim seperti itu. Mungkin itu akan mengubah situasi saat ini. Keesokan harinya. Billy pergi ke ruang latihan tinju. Dan hasilnya belum bisa masuk ke dalam. Ditendang keluar oleh pelatih. Dia berlari ke toko itu lagi. Beli rokok. Lalu menggunakan rokok itu sebagai V masuk ke pintu. Baru boleh masuk ke dalam. Pelatih tidak ada niat untuk ajarin Billy. Dia mencari seseorang dengan pengalaman. Untuk bertarung dengan Billy. Karena dia ingin Billy akan menyerah. Seperti yang diharapkan, baru masuk Billy dipaksa ke sudut halaman. Dipukuli tanpa henti. Wajah bengkak dan balik ke penjara. Semua penjahat mendengar dia latihan ninju. Lalu semua tertawa terbahak-bahak. Ini semua adalah orang-orang yang bejat. Mereka tidak akan mengerti mengapa Billy berusaha sangat keras seperti itu. Dia terus berlatih. Tidak ada yang ajarin dia. Hanya pukulan terus menerus ke arah karung pasir. Kekuatan dia. Menarik perhatian yang lain. Saat istirahat. Semua mulai bahas tentang Billy. Sampai pelatih juga berubah karena profesionalitas itu. Mulailah mengajarinya dengan hati-hati. Lihat dulu baru bertindak. Jangan buang energi. Setelah berlatih tinju, harus belajar sesuatu yang lain. Yang ini lebih sulit lagi. Abis lebih banyak daya tubuh. Tetapi Billy masih bisa menahan. Akhirnya masih kalah. Tapi tidak lama kemudian. Dia berpartisipasi dalam pertandingan pertama. Lawannya adalah orang yang pernah mengalahkan dia. Setelah bertarung tiga kali. Lalu telinga Billy tuli. Darah di seluruh tubuh. Musuh tidak terluka sama sekali. Mulai bertarung lagi. Lawan sangat kuat. Tapi dia tidak bisa menghindarinya. Billy mencari kesempatan. Tapi tidak kena. Lawan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bahkan memukul bagian belakang kepala. Untung dihentikan oleh orang lain. Sekarang mata Billy satunya bengkak. Semakin lama. Semakin sembrono. Billy menggertakkan gigi dan memukulnya. Lalu memaksa lawan ke sudut. Pukul wajahnya. Dan lawan juga jatuh ke bawah. Pertandingan pertama. Billy menang. Menjadi terkenal di dalam penjara. Polisi juga tepuk tangan. Selamat. Sipir memberikan dia kesempatan. Mengikuti kontes. Dalam dua bulan lagi di penjara. Jadi dia adalah orang kulit putih pertama. Mewakili penjara untuk bergabung dalam pertempuran. Jadi Billy akan dihargai. Pindah ke sel penjara yang lebih baik. Sebelum pergi. Semua tahanan lain menatap dia. Awalnya mengejek. Tapi sekarang kebalikannya. Sejak itu Billy berlatih menggandakan usaha. Punya pelatih profesional. Setelah berlatih. Mendapatkan pijatan. Mereka memperlakukannya dengan cukup baik. Ajari dia segalanya. Cara menyerang dengan berbahaya. Bagaimana bisa berbalik. Billy berusaha sangat keras. Tapi dalam pertempuran nyata. Kecanduan narkoba tiba-tiba kambuh. Setelah kehilangan akal sehatnya. Pukul rekan satu timnya dengan sangat keras. Langsung dibawa pergi oleh polisi. Masuk ke dalam ruangan sendiri. Setelah memancarkan dengan dinding. Dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa tidak bisa membiarkan diri sendiri dikendalikan. Jika tidak, tidak akan ada kesempatan lagi. Setelah satu minggu istirahat. Dia balik ke ruang latihan. Melihat Billy minta maaf. Maka orang yang dipukul memaafkannya. Latihan berlanjut. Tapi terus menurus berlatih. Tiba-tiba Billy berlari ke toilet. Muntah segumpal darah. Dia jatuh ke lantai. Periksa tubuh baru mengetahuinya. Karena organ dalam rusak. Terutama pinggang kiri. Kompetisi tinju tidak dapat berpartisipasi. Tapi sangat sulit baru sampai sini. Bagaimana bisa menyerah? Tidak lama setelah itu, kontes dimulai. Billy dan rekan satu timnya masuk ke dalam mobil. Pergi ke penjara lain. Dan lawan kali ini. Adalah orang yang paling kuat dari penjara lain. Pertandingan baru dimulai. Lalu mulai bertarung beneran. Billy tidak mau dirobohkan. Tapi dipukul keras di pinggang. Terjadinya kembali luka pinggang. Membuat dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Tapi Billy menahan rasa sakit dan berdiri. Musuh tahu bahwa Billy terluka. Berulang kali memukul pinggang kiri. Dia hanya bisa memeluk lawannya. Lalu perpanjang waktunya. Permainan akhirnya berakhir. Billy mendapat kesempatan untuk bernafas. Tapi serangan menyelinap lawan membuat lukanya semakin parah. Ini tindakan yang tidak adil. Pelatih menjadi lebih marah. Tapi dimana mendapatkan begitu banyak aturan saat bermain di penjara. Lawannya adalah bajingan. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Ronde kedua mulai. Billy sekali lagi dipaksa ke sudut. Lawan mengincar pinggang. Memukul tiga pukulan sangat keras. Membuat Billy kehilangan kesadaran. Billy marah membuang alat pelindungnya. Maka pertaruhkan nyawa sekali. Dia mencari kesempatan untuk memukul. Lawannya langsung jatuh. Dan tidak bisa bangun sama sekali. Kemenangan yang tak terduga. Banyak penonton bersorak di bawah. Billy tidak ada waktu untuk memberi selamat. Muntah darah di atas ring. Ketika bangun kembali. Ternyata dia sedang di dalam rumah sakit. Ketika perlahan jalan keluar dari kamar. Dia baru tahu bahwa tidak ada yang jaga di ruangan dia. Billy langsung berpikir. Ini adalah kesempatan untuk melarikan diri dari penjara. Dia hanya pasien biasa, berjalan keluar dari rumah sakit. Tidak ada yang lihat dia. Di jalan, melewati pasar. Tapi terus jalan seperti ini. Akhirnya dia juga berhenti. Jika terus bersembuhi seperti ini. Di mana jalan masa depan. Pasti dia akan kembali ke jalan yang tidak benar lagi. Semuanya buang-buang waktu, tidak berguna. Hidup lebih berharga dari kebebasan. Dia memutuskan. Sendirian balik ke rumah sakit. Lalu diantar balik ke penjara. Tidak lama kemudian seseorang datang untuk memantau. Itu adalah ayah dia yang pernah tinggalkan dia. Pada momen ini. Dia tahu dia membuat keputusan yang bijaksana. Ini adalah kisah nyata. Ayah yang muncul adalah ayah yang sebenarnya. Nama dia adalah Limor. Awalnya preman di Inggris. Tapi jadi kecanduan narkoba di Thailand. Jadi dia dibawa ke penjara. Apalagi, menggunakan kekerasan yang mengerikan. Kehidupan Billy awalnya seperti penjahat lainnya. Busuk di dalam penjara. Tapi dia mengambil kesempatan untuk hidup kembali. Gunakan kemauan dia untuk menaklukkan diri sendiri. Tiga tahun kemudian, Billy dibebaskan. Memulai kehidupan baru.